Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Gamay Syahtera Buat Kita semua, saya Fibi Mahindra Putra Direktur Pemberitaan Tribun Network Kali ini saya berada di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur Bersama dengan saya Pak Bupati Situbondo, Dr. Andes Haji Karena Suswandi MM Beliau akrab dipanggil dengan Bung Karna Betul Pak Bupati ya? Betul, betul Bapati bisa cerita sedikit pada pembaca kita Pak Bupati di seluruh Indonesia Apa sih hebatnya Kabupaten Situbondo ini? Ketika Bapak memimpin Kabupaten ini? Silahkan cerita Pak Baik, terima kasih Kabupaten Situbondo Di tahun 2020 Kemiskinannya di atas Kemiskinan ekstrim Itu 30.000 lebih Tetapi Alhamdulillah di tahun 2021 Sudah turun menjadi 18.240 Dan Alhamdulillah pula di tahun 2022 ini Kita bisa menurunkan lagi 67% Kita itu nomor 2 di Jawa Timur Yang penurunan kemiskinan ekstrimnya sangat tinggi Jadi 67% itu Dan sekarang tersisa hanya 6.010 Dan ini tinggal 0,87% Dari target presiden Dimana tahun 2024 Kemiskinan ekstrim kita ini harus 0 InsyaAllah mudah-mudahan Dengan ridho ilahi robbi Kita bisa menyelesaikan kemiskinan ekstrim Mendahului dari target presiden InsyaAllah di tahun 2023 Semoga berbagai program dan kegiatan kita Bisa menjangkau Sesuai dengan keinginan kami Untuk bisa 0 di tahun 2023 Pak Bukati Saya mau tanya ini Kuncinya apa ini? Kunci suksesnya untuk Menurunkan angka kemiskinan ekstrim Di Kabupaten Situbondo ini apa? Alhamdulillah seluruh perangkat daerah Yang ada di Kabupaten Situbondo Berkolaborasi dengan baik Bersinergi dengan baik Sehingga berbagai program Kita arahkan kepada By name, by address Masyarakat kemiskinan ekstrim Kita punya berbagai kegiatan Mas Ada kegiatan Ramadan bersama rakyat Kemudian bantuan pangan Semuanya diarahkan untuk Masyarakat yang Masuk dalam kemiskinan ekstrim Kemudian kita punya Kegiatan jambanisasi Kita arahkan kepada keluarga yang Kemiskinan ekstrim Kemudian kita punya program yang namanya Birulah Bikin rumah layak huni Semuanya itu Diarahkan kepada kemiskinan ekstrim Insya Allah Tahun 2022 ini Ada seribu rumah yang kita bangun Dan Beribu-ribu jamban keluarga Yang juga kita bangun Dan Kami saat ini Sedang merintis Bekerjasama dengan Balai Benih Padi Subang Sedang merintis Bibit Padi Unggul Yang nanti akan menjadi milik Kabupaten Situbondo Nah Benih Padi ini sangat genjah Umurnya hanya Berumur 75 hari Setelah tanam Jadi kalau Jadi kalau Jadi kalau Sukses hari ini sudah Memasuki Uji Multilokasi Di uji di Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Dan Bali Alhamdulillah Ini berhasil Dan Tingkat produksinya Rata-rata 6,5 ton Per hektare Dan sekarang Lagi memasuki Lab Untuk Diuji dengan Ketahanan Ketahanan Hama Di ruang kaca Sehingga Nanti kalau Ini berhasil Maka masyarakat Situbondo Akan panen Padi Sebanyak Empat kali Dalam setahun Dan ini akan Sangat berpengaruh Terhadap Upaya Untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sehingga Kemiskinan Di kabupaten Situbondo Lambat laun Akan Bisa Kita tekan Bisa kita turunkan Dengan baik Ya Insya Allah Seperti itu Tapi Allah itu Menciptakan Dua hal Ada siang Ada malam Ada kaya Ada yang miskin Jadi Ini adalah Kodrat Dari ilahi Robi Tetapi kita Wajib Untuk terus menekan Dan menurunkan Angka kemiskinan Jadi nanti 2024 Kita lanjutkan Ya Insya Allah Seperti itu Mudah-mudahan Masyarakat Situbondo Sejahtera dulu Sejahtera dulu Baru lanjutkan Insya Allah Seperti itu Terima kasih Pak Bukati Bungkarna Di Kabupaten Situbondo Saya Febi Mahindra Putra Pamit undur diri Untuk keliling Ke wilayah Timur Jawa Timur Yang lain Salam sehat Buat Warga Situbondo Salam sehat Terima kasih Terima kasih Terima kasih.